Halo Sobat Siput, welcome back to Siput Hutan Jadi hari ini di pagi yang indah ini Kita sudah berada di Kakek Bodo Daerah Tretes Prigen Oke, let's go Objek wisata alami kali ini adalah Wisata air terjun Jadi bisa kita lihat semua Masih asri dan alami Nah, kenapa bisa dia disebut sama Kakek Bodo Itu ada ceritanya guys Jadi Konon zaman dahulu kalah Bukan konon mungkin ya Rumornya zaman dahulu kalah Itu ada seorang kakek Kakek itu Ya, semacam dia itu bekerja sama orang Belanda Nah, ketika diselah-selah pekerjaan itu Si kakek akhirnya memutuskan Untuk tidak mengikuti Belanda itu Mungkin ya karena jiwa nasionalismenya yang cukup tinggi Jadi dia melakukan perjalanan jauh Dan dia menetap di air terjun ini Makanya air terjun ini dinamai Kakek Bodo Nah, kenapa kok Bodo? Ya, karena Umumnya pada saat itu Kalau orang kerja sama Belanda Ya, pasti hidupnya enak lah Paling enggak ya berkecukupan Serba ada Dan Dan Tidak menderita seperti orang pada umumnya Ya, secara gimana juga Hidup di penjajahan itu ya pasti susah lah Makanya Si kakek itu memutuskan untuk hengkang Dan dia pergi Menetap di daerah ini Sehingga dia disebut Kakek yang Bodo Nah, jangan lupa Kalau kita ke tempat umum Yang sudah mengikuti dengan standar protokol kesehatan Sebaiknya kita pun mengikuti dengan cara menggunakan masker Air bersih Jadi salah satu komoditi utama pada wisata ini Karena Di daerah sekitar sini Airnya cukup terkenal bersih Dan di Kakek Bodo ini adalah salah satu air terjun yang terbersih Jadi air di atas itu bisa langsung kita minum Protokol kesehatan juga sudah pasti dilakukan Body check, body time Pada wisata kali ini Kita harus menggunakan E-money Atau kartu Atau elektronik lainnya Karena Tempat ini Diharapkan untuk tidak menerima uang cash Jadi kita akan masuk empat orang Pak Nah, jadi Kembaran kita berhasil Dan kita sudah bisa masuk ke dalam wahananya Terima kasih Pak ya Sampai jumpa 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 Oke guys Sekarang kita sudah sampai di makamnya Sang Kakek Bodo Jadi berada di situ Buduan aja kita Langsung masuk untuk lihat Di balik makam ini beristirahatlah kakek Bodo Jadi seorang pemuda Jadi seorang pemuda yang benar-benar punya jiwa nasionalis tinggi Yang mana Yang mana harusnya dia itu bisa ikut dengan Belanda menikmati segala kemewahan saat itu Jadi waktu penjajahan bayangin susahnya di mana Sang kakek malah merenung dan dia pindah ke daerah sini Dan dia bertapa di tempat ini hingga akhir hayatnya Jadi itu bisa kita lihat bagaimana sang kakek Bodo itu tertulis di figura itu Ternyata Ternyata Hai Menurut kita sih recommended Hanya karena di masa pandemi Tempat-tempat makannya itu belum banyak yang pada buka ya mas ya Jadi Hanya satu di depan Hanya satu di depan Nah hari ini Kita punya satu personal baru di gengsi Putitan Namanya adalah Jai Jai ini adalah orang yang memproduksi line up produksi kita dalam brand yang namanya itu Sentry Apa itu brand Sentry? Kalian bisa cek di deskripsi Apa itu Sentry? Sentry itu adalah produk unik Jadi Buat kalian yang pengen tampil kece badai Bisa klik di Sentry Kalau menurut kamu gimana Jai? Main RC Adventure Pengalaman pertama saya Saya cukup amiz ya Bisa kasih telah pilih kalian Selain tempatnya yang tidak eksaktif ya Hawanya juga cukup Enak Nah Sangat-sangat pengalaman baru buat saya Dan cukup-cukup menantang Menjadi sebuah inspirasi Dan ini Membuktikan bahwa Permainan ini Kalau dilihat kilas sepertinya Simpel dan gampang Ternyata tidak Penuh dengan tantangan Dan penuh trik-strik Secara mengendalikan mobilnya Cukup exciting guys Boleh dicoba Jadi next kamu mau join lagi gak sama kita? Oh jelas dong Mantap Mantap Kalau menurut Mas Zafet gimana hari ini Mas? Hari ini Cukup menyenangkan Waktu udah dimasak Apa kita Mungkin oke ya Bapak hari ini Secara disini cuma satu jam guys dari Surabaya Bayangin satu jam Ya satu jam seperempat lah Daripada kalian ke mall yang gak jelas Di masa-masa pandemi Coba lah luangkan waktu Refreshing Membumi Ingat Corona itu mengajarkan kita untuk membumi Jadi Intai bumi Oke guys Jadi itu tadi pengalaman kita main adventure di kakek bodoh Menurut kami sangat menyenangkan Buat kalian semua yang ingin bermain bersama kami Tidak dibungut biaya Kalian tinggal datang bawa RC kalian Atau kalian hanya ingin sekedar melihat review Tentang tempat wisatanya Bisa join ke kita Caranya gimana? Kalian klik di kolom komen Lalu kalian bisa DM lewat IG juga Jadi Mari kita berinteraksi dan buat ini lebih menyenangkan Oke guys See you on the next adventure Bye bye